Kekuatan penciptaan sangat aneh, sepertinya mampu menyatu dengan kekuatan dewa di tubuh Su Yun, beresonansi dengannya. Kekuatan dewa terus menggeliat, tapi sepertinya tidak melonjak, dan saat Su Yun merasakan tekanan, dia sedikit rileks. Dia menutup matanya, dan seluruh tubuhnya menjadi halus. Pada saat ini, kekuatan penciptaan tampaknya telah melampaui kekuatan dewa, dan menyerang daging dan darahnya, seolah-olah sedang menepuknya dengan lembut. Su Yun mendengarkan dengan cermat dan memahaminya. Saat kekuatan penciptaan bersentuhan dengan tubuhnya, sesuatu sepertinya muncul di benaknya. Itu seperti kenangan. Kenangan kabur, pecahan ingatan. Ini adalah kenangan para ahli yang meninggal di ruang rahasia ini. Setelah mereka mati, kebencian mereka tidak hilang, dan bersama dengan energi mereka yang menguap, mereka menyatu ke udara, membentuk kekuatan penciptaan ini, dan pintu ruang rahasia disegel oleh niat pedang, menyebabkan kekuatan penciptaan menjadi-menjadi semakin padat, dan ketika Su Yun memahami kekuatan penciptaan ini, dia juga bisa merasakan bagian ingatan dalam kekuatan penciptaan. Seberapa berharganya kenangan dari ahli tertinggi. Bahkan jika itu adalah sebuah fragment, untuk dapat memperoleh pemahaman lebih baik daripada mengolahnya dengan pahit. Kesempatan ini tidak bisa disiasiakan. Su Yun memejamkan mata, tubuhnya seperti patung, memahami ruang rahasia. Kekuatan penciptaan yang gelisah seperti pusaran air, melonjak ke dalam tubuhnya, dan fragment memori dalam kekuatan penciptaan juga terus-menerus muncul di benaknya. Beberapa gerakan ajaib, beberapa teknik pedang ajaib, semuanya muncul. Jika jurus-jurusnya tidak lengkap, maka jurus-jurus tersebut tidak dapat dengan mudah dikembangkan, namun di dalam jurus-jurus ini, jurus-jurus tersebut mengandung pemahaman ahli tertinggi atas jurus-jurus tersebut, dan pemahaman serta pemahaman ini, juga diturunkan ke dalam pikiran Su Yun, dan pemahaman semacam ini, sangat jauh. Lebih kuat dari gerakannya. Dia duduk di sana selama lima hari penuh, dan dalam lima hari ini, serangan terhadap pedang aneh di luar menjadi semakin sering. Meski sedang duduk di ruang rahasia, Su Yun masih bisa merasakan bumi bergetar. Lima hari kemudian, dia merasa tubuhnya sangat gelisah, dan ada tanda-tanda terobosan yang samar. Namun, dia masih kekurangan sesuatu, dan tidak mampu mengambil langkah maju, menyebabkan dia merasa tertekan. Dia membuka matanya lagi, mengeluarkan token teleportasi, dan menarik nafas dalam-dalam. Itulah yang dia andalkan. Pedang di luar sepertinya menjaga sesuatu, jadi dia memanfaatkan waktu Dilong mengambil pedang untuk menyerang. Dia merasa karena pedang itu menjaga sesuatu, pasti ada sesuatu yang lebih baik di dalamnya. Dengan kehadiran Wen Renjue dan Dilong, tidak akan mudah baginya untuk mengambil kembali pedangnya. Daripada itu, dia sebaiknya melihat ke dalam. Bagaimanapun, dia memiliki medali teleportasi, jadi dia bisa pergi kapanpun dia mau. Setelah memahaminya beberapa saat, Su Yun merasa kultifasinya kembali meningkat. Dia percaya bahwa dia hanya selangkah lagi untuk melangkah ke alam dewa yang diberikan. Dia kekurangan peluang. Dia terus berjalan ke depan. Namun, selain mayat busuk dan harta sihir yang rusak, tidak ada apapun di ruang rahasia itu. Tunggu sebentar. Tatapan Su Yun membeku, sepertinya ada sosok di bagian terdalam dari ruang rahasia. Dia mempercepat langkahnya dan berjalan menuju sosok itu. Itu adalah seorang pria yang berdiri di sana, mengenakan jubah pedang, dengan rambut panjang tergerai sampai ke kaki, alis seperti pedang, mata berbintang, dan kulit berwarna gandum. Tangannya kosong, dan dia seperti patung, berdiri di sana tanpa bergerak. Di pinggangnya, ada lencana pesanan berwarna merah menyala, dan di lencana pesanan, ada dua kata besar yang terukir, penghancur surga. Dewa pedang penghancur surga. Hati Su Yun menegang, dia berjalan ke arah pria itu, namun ketika dia berada lima meter jauhnya, dia merasa sulit untuk bergerak maju bahkan setengah inci. Ternyata tubuh dewa pedang dikelilingi oleh niat pedang yang aneh, niat pedang ini menghalangi gerak maju Su Yun, mereka seperti penghalang alami, tidak membiarkan Su Yun mendekat, bahkan angin dan ki pun terisolasi. Niat pedang ini tampaknya merupakan kesadaran perlindungan diri dewa pedang penghancur surga, sistem pertahanan yang dihasilkan sendiri. Itu sangat kuat, dan niat pedang sepertinya mengandung kekuatan penciptaan. Itu sangat menakutkan, dan jika seseorang menyerang dengan kekuatan suci murni, mereka tidak hanya tidak akan mampu menerobos, mereka bahkan akan menderita akibat serangan baliknya. Su Yun kaget, apa alasan dewa pedang penghancur surga jatuh di sini? Jika orang ini adalah dewa pedang penghancur surga, maka tidak diragukan lagi, orang di luar pasti adalah pedang penghancur surga. Untuk melindungi tuannya, pedang penghancur surga telah berubah menjadi penjaga pedang untuk menjaga pintu ruang rahasia. Itu telah menjaga pintu selama beberapa tahun yang tidak diketahui, dan selama tubuh dewa pedang penghancur surga tidak dihancurkan, pedang penghancur surga tidak akan melepaskan obsesi ini. Pertarungan di luar sangat intens, bahkan di ruang rahasia, dia masih bisa merasakannya. Tidak banyak waktu tersisa, Su Yun menatap pertahanan tebal yang dibentuk oleh kekuatan penciptaan, dan mulai berpikir, tidak ada peluang untuk menang, meskipun kekuatan suci-nya kuat, tetapi ada perbedaan intrinsik antara itu dan kekuatan ciptaan. Kekuatan penciptaan, sama seperti Ki Abadi dan kekuatan ilahi, tidak peduli seberapa padat Ki Abadi, menghadapi kekuatan ilahi, ia akan tetap ditekan sampai mati. Karena dia tidak bisa bertarung secara langsung, dia hanya bisa memikirkan cara lain. Tubuh Dewa Pedang terpelihara dengan sangat baik, itu setara dengan harta karun, jika dia dapat menemukan sesuatu di tubuhnya, itu akan cukup untuk dinikmati Su Yun. Tapi kali ini, tujuan Su Yun secara alami adalah Pedang Penghancur Surga. Tanpa pedang ini, jika Dimensein tidak bisa diselamatkan, maka perjalanan ini tidak akan ada artinya. Jagoan. Saat itu, sejumlah kecil Ki tiba-tiba keluar dari kekuatan penciptaan, menyerang Su Yun. Su Yun kaget, dia segera mengaktifkan kekuatan sucinya untuk bertahan, tapi saat kekuatan suci itu berubah menjadi perisai suci di depannya, itu tertembus oleh gas. Dia menjadi pucat karena ketakutan dan lari ke samping dalam keadaan yang menyedihkan, berguling-guling di tanah. Meski penampilannya jelek, setidaknya dia berhasil menghindari serangan tersebut. Serangan itu adalah kekuatan penciptaan. Melawannya, kekuatan suci itu seperti kertas. Namun, mengapa kekuatan penciptaan tiba-tiba menyerang saya? Su Yun tidak mengerti, tapi saat ini, kekuatan ciptaan di sekitar Dewa Pedang mulai berfluktuasi lagi, sejumlah besar energi berdesir, seperti gelombang besar di badai, memenuhi ruang rahasia, dan menyapu ke arah Su Yun. Tidak baik. Wajah Su Yun berubah, dia segera mengaktifkan seluruh kekuatan sucinya, membentuk dinding tebal di depannya untuk menahan kekuatan ciptaan. Bang! Dinding tebal itu terbentuk, tetapi terkikis secara gila-gilaan oleh kekuatan ciptaan. Ia tidak dapat menahannya sama sekali. Dia terus melampiaskan dan melawan, tapi dia masih berada di pihak yang kalah. Pergi, jangan ganggu istirahatku. Saat itu, Dewa Pedang tiba-tiba mengeluarkan suara pelan. Su Yun diam-diam terkejut, dan berkata, mungkinkah senior penghancur surga belum mati? Tidak, aku sudah mati. Ini hanya seutas kesadaranku, dan akan segera menghilang. Namun, aku tidak ingin ada yang menggangguku, jadi ayo pergi. Suaranya sangat tidak bersahabat dan sombong, dan bahkan mengungkapkan sedikit niat membunuh. Mendengar itu, Su Yun diam-diam mendengus, senior, apakah kamu akan membunuhku? Jika aku membunuhmu, bagaimana kamu bisa berdiri di sini dan berbicara denganku? Dewa Pedang Penghancur Surga berkata dengan dingin. Tidak apa-apa jika kamu ingin aku pergi. Karena kamu sudah mati, kenapa kamu tidak memberiku pedang penghancur surgamu? Anda tidak membutuhkannya lagi, jika Anda membiarkan pedang ini tetap di sini, bukankah itu akan menyianyiakan harta surgawi? Kata Su Yun. Begitu dia selesai berbicara, kekuatan kekerasan ciptaan menjadi semakin berat. Bajingan, kamu benar-benar berani mengingini Pedang Penghancur Surga milikku. Hari ini, aku ingin kamu mati di sini. Dewa Pedang Penghancur Surga sangat marah, tekanan pedang yang menakutkan tiba-tiba turun ke dalam dan di luar ruang rahasia. Su Yun merasakan seluruh tubuhnya tenggelam, dia berbaring di tanah, tanah retak, mayat di tanah langsung berubah menjadi debu, dan dia merasa seolah-olah tubuhnya akan terpisah. Setelah bertahun-tahun, kamu berani mengingini Pedang Penghancur Surga milikku. Anda adalah orang pertama. Hari ini, aku ingin kamu mati, dan tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Sepanjang jalan, kekuatan ciptaan Dewa Pedang Penghancur Surga sebenarnya mulai berubah. Dalam sekejap mata, itu membentuk kekuatan keputus asaan, menyelimuti Su Yun, dengan gila-gilaan membombardir tubuhnya, berniat menghancurkan jiwanya. Perasaan putus asa ini membuatnya merasa sangat tidak berdaya, seolah-olah sekeras apapun dia berusaha, dia tidak akan bisa melepaskan diri dari kekuatan ini. Menekan Dewa Pedang bergerak lagi, dan tekanan pedang yang menakutkan meningkat sedikit. Tekanan pedang ini melampaui kekuatan pedang dan kekuatan pedang Su Yun. Ini bukan lagi kekuatan pedang yang hanya mengandalkan kekuatan manusia, tapi kekuatan yang berasal dari dalam pedang itu sendiri. Pedang Penghancur Surga Su Yun, yang sedang ditekan, terkejut, tekanan ini sebenarnya datang dari Pedang Penghancur Surga di luar pintu. Pedang Penghancur Surga masih bertarung dengan para ahli, tapi pedang itu masih bisa mendukung tempat ini. Seberapa kuatkah itu? Terlebih lagi, Dewa Pedang Penghancur Surga dan Pedang Penghancur Surga mungkin adalah satu. Kalau tidak, dengan hanya sehelai jiwanya yang tersisa, bagaimana mungkin dia bisa menarik kekuatan Pedang Penghancur Surga? Namun, Su Yun tidak takut, dia mengatupkan giginya dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan. Dia hanya akan memblokir dan tidak pernah membalas. Karena dia yakin serangan mengerikan itu akan berakhir. Tentu saja. Ketika kekuatan suci Su Yun hampir habis, tekanan mengerikan dan kekuatan keputusasaan mundur seperti air pasang, dan Dewa Pedang Penghancur Surga di sisi lain juga mendapatkan kembali ketenangannya. Mulut Su Yun terangkat menjadi senyuman, dia duduk dengan susah payah, menatap Dewa Pedang Penghancur Surga, dan tertawa, kamu hanya memiliki sehelai jiwamu yang tersisa, kamu tidak memiliki cukup energi, jika kamu menggunakan terlalu banyak kekuatanmu. Kekuatan untuk membunuhku, kamu tidak akan mampu mempertahankan untayan jiwamu ini. Jadi, kamu tidak berani membunuhku. Sebelum tenagamu habis pasti akan berhentikan. Anak pintar, kamu benar. Meskipun kamu telah mengetahui semuanya, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Jika aku menghabiskan seluruh energiku, aku tidak akan bisa mengendalikan Pedang Penghancur Surga, dan kamu akan dapat merebutnya. Aku khawatir alasanmu membuatku marah tadi adalah untuk mengelabuiku agar kehabisan energi. Namun, kamu terlalu banyak berpikir. Saat aku beristirahat selama dua hari dan pulih, itu akan menjadi saat kematianmu. Dewa Pedang Penghancur Surga berkata dengan dingin. Selama dia masih memiliki sedikit kekuatan, Su Yun tidak akan mampu menghancurkan keinginan ini. Mendengar itu, Su Yun langsung duduk bersila dan mengeluarkan dua pil dari kantong luar angkasa. Dia menelannya dan menutup matanya untuk bermeditasi. Seberapa kuatkah Dewa Pedang Penghancur Surga? Seutas jiwanya mampu memberinya tekanan yang begitu menakutkan, dan untayan jiwa ini telah menghabiskan lebih dari separuh energinya, dan benar-benar dapat pulih setelah beristirahat selama dua hari. Tentu saja, Su Yun harus berpacu dengan waktu, jika tidak, bagaimana dia bisa menahan kekuatan ciptaan yang mengerikan? Huff, percuma saja, cepat atau lambat aku akan menghancurkanmu. Tidak ada yang boleh mengganggu istirahat saya, dan mereka yang berani mengingini barang-barangku, harus mati. Dewa Pedang Penghancur Surga berkata dengan dingin. Di dalam ruang rahasia, keduanya saling berhadapan, yang satu berdiri dan yang lainnya duduk. 1452 Meskipun gumpalan kesadaran Dewa Pedang Penghancur Surga juga sedang beristirahat, tekanan yang dia berikan pada Su Yun tidak melemah sama sekali. Ini adalah tempat di mana Dewa Pedang Penghancur Surga mati, dia tahu bahwa gumpalan kesadarannya tidak akan mampu bertahan lama, dan cepat atau lambat akan mati, jadi dia memperlakukan tempat ini sebagai kuburannya, dan tidak ada yang bisa mengganggu. Dia, dan sekarang, dia ingin menyingkirkan Su Yun, atau membunuhnya. Oleh karena itu, kekuatan ciptaan yang menakutkan mulai menekan Su Yun. Kekuatan penciptaan berbeda dengan kekuatan ilahi, hampir setara dengan kekuatan kekacauan primal, dan mengandung kekuatan alam yang tak ada habisnya. Logam, kayu, air, api, dan tanah semuanya termasuk di dalamnya, bisa berubah menjadi kekuatan kayu ciptaan yang berisi kekuatan hidup, bisa juga berubah menjadi kekuatan logam ciptaan yang tajam dan menakutkan yang bisa menembus segalanya. Dan ada juga kekuatan mengerikan dari ciptaan bumi yang dapat bertahan melawan musuh. Kekuatan penciptaan dapat digunakan untuk memurnikan pil, dan kekuatan penciptaan serta kayu dapat digunakan untuk memurnikan daging dan tulang. Kekuatan penciptaan tidak terbatas dan mengandung prinsip dao besar yang tak terhitung jumlahnya, seperti piringan besar yang menutupi puluhan ribu piringan kecil, dan untuk memahami kekuatan ini. Getaran di luar sedikit berkurang, tapi nafas pedang penghancur surga tidak melemah sedikitpun. Setelah bertarung dengan pedang ini selama hampir sebulan, para master itu kehabisan akal dan sangat marah. Seseorang menyarankan agar orang lain menahan pedang penghancur surga dan membiarkan satu atau dua orang masuk terlebih dahulu. Namun pilihan kedua orang ini justru menjadi penyebab pertengkaran mereka. Semua orang berharap yang masuk adalah bangsanya sendiri, sehingga lama sekali mereka menemui jalan buntu. Su Yun siap pergi dengan token teleportasi, tapi saat ini, dia masih berharap bisa tinggal di ruang rahasia lebih lama lagi. Dua hari berlalu dengan cepat, dan Su Yun, yang telah ditekan oleh kekuatan penciptaan, belum pulih ke kondisi terbaiknya, tetapi Dewa Pedang Penghancur Surga sudah tidak sabar, dan putaran medan Ki yang menakutkan datang menekan. Pada saat ini saat itu, ruang rahasia dipenuhi petir. Aura penghancurnya seperti air, menenggelamkan tempat itu, namun tidak bisa meluap keluar dari pintu, bagian dalam dan luar pintu seperti dua dunia yang berbeda. Su Yun menggunakan semua kekuatan sucinya dan mengatupkan giginya untuk bertahan, tetapi kekuatan penciptaan sangat dahsyat, jika dia santai sedikit saja, itu akan langsung menghancurkan tubuhnya, tanpa ragu-ragu. Menyerah, semut, keluar dari sini, kalau tidak, kamu akan dikuburkan di sini bersamaku. Dewa Pedang Penghancur Surga meraung. Namun Su Yun tidak bergerak sama sekali, dan terus melawan. Bodoh yang sembrono. Dewa Pedang Penghancur Surga menjadi semakin marah. Ketika kekuatan penciptaan hampir habis, dia berhenti dan terus pulih. Dia jelas tahu bahwa masih ada sekelompok orang yang memandangnya dengan iri di luar, jadi dia tidak berani menggunakan kekuatan penciptaan sepenuhnya. Namun, saat memulihkan kekuatannya, dia terus mengganggu Su Yun, menyebabkan Su Yun memulihkan kekuatan sucinya dengan sangat lambat. Jika ini terus berlanjut, dia secara alami akan mendapat keuntungan, dan dia percaya bahwa setelah beberapa putaran lagi, Su Yun pasti tidak akan mampu menahan kekuatan penciptaannya karena kurangnya kekuatannya. Saat itu, jika Su Yun tidak pergi, dia hanya akan dilahap. Mati di sini. Dewa pedang penghancur surga membuka matanya dan menatap Su Yun yang duduk bersilah. Saat ini, rambutnya acak-acakan, dan kondisinya sangat menyedihkan. Harta ajaib di tubuhnya tidak dapat menahan dampak kekuatan penciptaan dan menjadi compang kemping. Dalam konfrontasi langsung jangka panjang seperti ini, peralatan abadi biasa tidak lagi berguna. Satu-satunya hal yang benar-benar dapat melawannya adalah kekuatan dan kemauannya sendiri. Kali ini, kamu tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Dewa pedang penghancur surga berpikir dengan dingin, dia bisa merasakan bahwa Ki Su Yun sedang diganggu olehnya, dan hampir tidak dapat bertahan, sementara kekuatan penciptaannya sendiri sebagian besar telah pulih, meskipun jumlah kekuatan penciptaan yang tersimpan dalam untayan kesadaran. Jiwa kurang dari 1% dari jumlah yang disimpan dalam seluruh tubuh, tapi untuk menghadapi orang seperti itu, itu sudah cukup. Dong! Pada saat ini, ledakan yang sangat mengerikan tiba-tiba datang dari luar, diikuti oleh seluruh tanah yang berguncang. Su Yun membuka matanya dan perlahan berdiri. Di luar, sepertinya ada keberadaan yang sangat menakutkan. Sepertinya aku tidak akan bisa tetap tenang di sini hari ini. Dewa pedang penghancur surga memandang Su Yun dengan dingin, dan berkata, namun, tidak peduli siapa yang datang, mereka semua akan mati di sini. Aku, Dewa pedang penghancur surga, bahkan jika aku hanya memiliki seutas kesadaran yang tersisa, akan menghancurkan surga. Jika para dewa menghalangi saya, saya akan membunuh para dewa, jika para Buddha menghalangi saya, saya akan membunuh para Buddha. Menghancurkan. Suara tirani itu langsung menyerang jiwa. Dewa pedang penghancur surga layak disebut Dewa pedang. Kekuatan tirani ini, kepercayaan diri ini, kekuatan yang kuat ini, jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Dewa pedang, Dewa pedang berjubah putih. Namun, Aura Su Yun sama sekali tidak lemah. Menghadapi kekuatan penciptaan yang menakutkan, dia tidak mundur. Sebaliknya, dia mengambil langkah maju dan maju dengan berani. Senior penghancur surga, eramu telah berakhir. Dia berkata dengan suara yang dalam. Bahkan jika eraku berakhir, ini bukan giliranmu. Dewa pedang penghancur surga berteriak, kekuatan penciptaan berubah menjadi segudang pedang ki, seolah ingin menembus ruang, membelah langit dan bumi, dan bergegas menuju Su Yun. Kekuatan mengerikan itu menyebabkan jiwa orang gemetar. Kekuatan Tuhan. Su Yun berteriak, kekuatan Dewanya meletus, semua ki di tubuhnya bergegas keluar, membentuk kikover emas samar di depannya, kekuatan penciptaan melanda, menyebabkan kikover bergetar, menunjukkan busur cekung, itu adalah jelas bahwa sulit untuk bertahan. Kekuatan Dewa Anda sangat murni, di antara semua ahli alam asal yang pernah saya lihat, tidak ada kekuatan Dewa siapapun yang lebih murni dari milik Anda, dan cara Anda menggunakan kekuatan Dewa Anda juga tidak buruk. Dengan meridian ilahi sebagai fondasinya, kompresinya organ dalammu dan aliran darahmu, kamu dapat langsung melepaskan kekuatan Tuhanmu dari tubuhmu, membiarkan kekuatan-kekuatan Tuhanmu mencapai batasnya, tetapi dengan cara ini, konsumsi kekuatan fisikmu juga akan meningkat, dan konsumsi kekuatan Dewamu juga akan meningkat banyak. Dengan cara ini, kamu tidak akan bisa melanjutkan, kemampuan pemulihanmu tidak bisa dibandingkan dengan milikku, apalagi yang bisa kamu gunakan untuk melawanku. Kata Dewa Pedang Penghancur Surga sambil tersenyum. Menurutnya, hasil pertempuran sudah diputuskan. Kamu benar, tetapi jika kekuatan Tuhanku tidak cukup kuat, bagaimana aku bisa mengendalikan kekuatan penciptaan? Kedua kekuatan ini pada dasarnya berbeda. Jika saya mengandalkan metode pengorbanan lembut yang biasa, saya khawatir kekuatan ilahi saya akan langsung dihancurkan oleh kekuatan penciptaan, dan saya juga akan hancur berkeping-keping oleh kekuatan penciptaan Anda, bukan? Suyun berkata dengan acuh tak acuh. Kamu benar. Kedalaman dan kekuatan-kekuatan penciptaan jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan kekuatan Tuhan. Dewa Pedang Penghancur Surga mau tidak mau mengungkapkan ekspresi terkejut, saya tidak pernah berpikir bahwa kultifasi Anda tidak akan kuat, tetapi persepsi dan wawasan Anda akan sangat menakutkan. Ini adalah pertama kalinya Anda berhubungan dengan kekuatan penciptaan, tapi kamu sudah memahaminya. Untuk orang sepertimu, jika kamu mengakui aku sebagai tuanmu, kamu pasti akan bersinar terang, tapi kamu hanya menyinggung perasaanku, jadi kamu harus mati. Aku juga tidak tertarik untuk mengakui kamu sebagai tuanku. Aku punya banyak tuan, tapi aku tidak punya satupun yang memiliki karakter seperti kamu. Kamu tidak memenuhi syarat. Suyun mendengus, menghadapi kekuatan dewa yang berada di ambang kehancuran, dia benar-benar mengambil satu langkah ke depan dan mengambil satu langkah ke depan. Apakah kamu sedang mencari kematian? Mata dewa pedang penghancur surga dipenuhi amarah, kata-kata dan tindakan Suyun membuatnya ingin mencabik-cabik bocah sombong ini. Suyun tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Bukan saja dia tidak mundur, dia bahkan maju. Bukankah dia sedang mencari kematian? Tetapi pada saat ini, tubuhnya tiba-tiba bergetar sedikit. Setelah itu, kekuatan dewa yang muncul di depannya tiba-tiba menggeliat, dan kemudian runtuh. Tapi, saat kekuatan dewa runtuh, kekuatan ciptaan dewa pedang penghancur surga tidak meledak ke arah Suyun, melainkan tertahan di udara, tidak maju atau mundur. Mungkinkah ini terjadi? Dewa pedang penghancur surga terkejut, seolah-olah dia merasakan sesuatu. Suara mendesing. Sinar cahaya kekacauan utama meledak keluar dari tubuh Suyun, melewati ruang rahasia dan keluar dari sembilan surga. Kekuatan penciptaan yang menakutkan di ruang rahasia langsung didorong mundur, dan dengan Suyun sebagai pusatnya, ruang hampa segera muncul. Dia telah maju. Penyegelan Tuhan, alam penyegel dewa, dia telah melangkah melewati alam kekosongan asal dan telah sepenuhnya melangkah ke alam penyegel dewa. Mulai hari ini dan seterusnya, dia adalah dewa. Berengsek, dewa pedang penghancur surga akhirnya memahami maksud Suyun. Alasan mengapa dia tidak mau mundur adalah karena dia menggunakan dia sebagai kesempatan untuk menerobos kultivasinya. Meskipun kekuatan penciptaannya tidak lemah, namun pastinya juga tidak kuat. Menghadapi Suyun, yang berada di puncak alam kekosongan asal, kebetulan mampu menciptakan tekanan ekstrim semacam itu. Suyun telah melihat hal ini, itulah sebabnya dia menentangnya, meminjam tekanan kekuatan penciptaan untuk menerobos batas-batas kultivasinya, merasakan kekuatan penciptaan, memahami kekuatan penciptaan, dan akhirnya menerobos, memungkinkan kekuatan Tuhan untuk bertransformasi dan melangkah ke dunia yang menakutkan ini. Jika itu di masa lalu, dewa pedang penghancur surga pasti sudah membunuh Suyun sejak lama, bagaimana dia bisa membiarkannya bersentuhan dengan kekuatan penciptaan seperti ini. Namun, masih banyak musuh di luar. Dia harus menghemat kekuatan untuk dirinya sendiri untuk menghadapi orang-orang yang bisa melompati pedang penghancur surga dan memasuki ruang rahasia kapan saja. Tanpa diduga, orang ini benar-benar memanfaatkannya. Setelah naik level, tubuh Suyun benar-benar baru. Meridian kita berubah dari meridian ilahi menjadi meridian penciptaan, dan mata ilahi juga menjadi mata penciptaan. Dia mengangkat tangannya, dan kumpulan gas kekacauan utama melayang di telapak tangannya. Kekuatan dahsyat yang mengandung langit dan bumi dikendalikan olehnya. Apakah ini kekuatan penciptaan? Suyun mengangkat wajahnya yang tampak menyesal, menatap dewa pedang penghancur surga, dan tersenyum, Terima kasih senior, jika bukan karena senior, junior benar-benar tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan bagiku untuk mengambil langkah ini. Ada banyak ahli di puncak alam pengembalian kekosongan di dunia abadi, tetapi mereka yang bisa melintasi alam ini dan mencapai alam dewa yang diunggulkan sangatlah jarang. Peluang itu terlalu sulit untuk ditemukan, meskipun Suyun hanya selangkah lagi dari alam dewa yang diberikan, jika bukan karena dewa pedang penghancur surga, mungkin baginya untuk masuk ke alam dewa yang diunggulkan bahkan jika dia menghabiskan ratusan tahun untuk melakukannya. Bajingan, bajingan, bajingan. Dewa pedang penghancur surga sangat marah. Menghadapi terobosan Suyun, dia memutuskan untuk tidak menahan diri lagi, dan kekuatan penciptaan yang ganas langsung menerkam ke arah Suyun. Namun, Suyun tidak memilih untuk bertarung dengannya. Sebaliknya, dia menghentakkan kakinya dan melompat menuju pintu di belakangnya. Anak nakal, Anda melarikan diri. Mata dewa pedang penghancur surga menyipit. Tentu saja tidak, aku hanya akan mengambil sesuatu. Anda telah menghabiskan begitu banyak energi, dibandingkan dengan sesuatu, Anda tidak dapat mengendalikannya lagi, bukan? Suyun berkata dengan acuh tak acuh, dan bergegas keluar dari ruang rahasia. Mendengar itu, wajah dewa pedang penghancur surga berubah. Pedang penghancur surga. 1453 Suyun saat ini tidak lagi sama seperti sebelumnya, kemajuan di wilayahnya telah menyebabkan seluruh keberadaannya terlahir kembali, kekuatan-kekuatan penciptaan jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan kekuatan dewa. Setelah Suyun naik level, mata penciptaan yang baru akan menghasilkan banyak kekuatan penciptaan untuk digunakan Suyun dalam waktu singkat, dan dalam hal kekuatan saat ini, untayan kesadaran jiwa dewa pedang pemusnah surga tidak lagi sebanding dengan Suyun. Namun, Suyun tidak terburu-buru menghadapi dewa pedang pemusnahan surga, melainkan langsung bergegas keluar pintu. Saat dia keluar dari ruang rahasia, pedang ki yang ganas segera berlari ke arahnya. Suyun terkejut, dia segera menggunakan kekuatan penciptaan, pedang ki diblokir sepenuhnya. Siapa? Melihat seseorang bergegas keluar dari ruang rahasia, tatapan semua orang beralih untuk melihat. Namun, orang yang keluar mengejutkan semua orang. Kamu sebenarnya belum mati. Mata Dilong membelalak kaget. Kamu benar-benar keluar, sepertinya kamu mendapat manfaat dari dalam. Wen Renjue juga menatap Suyun dengan mata dingin dan muram. Masalah di luar belum terselesaikan, tapi Suyun telah keluar lebih dulu. Semua orang tahu apa artinya ini. Suyun melihat sekeliling, pedang pembasmi surga berdiri tidak jauh dari pintu, pedang ki yang gelisah di udara masih mengeluarkan sedikit ki darah, sepertinya seseorang baru saja meninggal. Pandangannya tertuju pada para ahli yang bergegas kemudian. Yu Wenhong, salah satu dari dua jenius tak tertandingi yang setara dengan Wen Renjue, dua ahli hebat Xiao Leng dan Yao Hong, serta jenius Huking yang telah keluar dari domain bled, semuanya menatapnya. Dengan niat buruk. Mereka telah mendengar dari Wen Renjue bahwa seseorang telah memasuki pintu, tetapi semua orang terus berdebat tanpa henti tentang siapa yang harus memasuki pintu. Tidak ada yang mempercayai siapapun, mereka semua ingin menjadi yang pertama masuk, dan ketika dihadapkan pada keuntungan, orang seringkali kehilangan diri mereka sendiri, bahkan kecerdasan mereka pun turun drastis. Tapi, Su Yun tidak menaruhnya di matanya, tatapannya tertuju pada lelaki tua berjubah abu-abu di samping Yu Wenhong untuk beberapa saat, lelaki tua kurus dan bungkuk yang tampak biasa-biasa saja itu mengangkat kepalanya, dan menatap Su Yun dengan keremangannya. Mata kuning, jejak cahaya melintas. Siapa kamu baginya? Su Yun menunjuk Yu Wenhong dan bertanya pada lelaki tua itu. Yu Wenhong, sebagai jenius paling luar biasa dalam sejarah tingkat alas spiritual, pasti akan menjadi dewa di masa depan, dan bahkan mungkin bercita-cita mencapai puncak. Sebagai walinya, saya akan tetap di sisinya, yang lama kata pria itu perlahan. Meski suaranya tidak nyaring, namun terdengar jelas. Maka hidupnya seharusnya sangat penting, bukan? Su Yun bertanya. Matamu tajam, jadi kamu seharusnya bisa mengetahuinya. Kata sesepu acuh tak acuh. Semua orang mendengarkan percakapan keduanya, semuanya bingung, mereka tidak mengerti apa yang ingin dikatakan Su Yun. Yu Wenhong semakin penasaran, kenapa Su Yun langsung berbicara dengan Yu Wenhei yang ada di sampingnya. Meskipun Yu Wenhei adalah generasi tua dari tingkat pedestal spiritual dan tidak ikut campur dalam urusan tingkat pedestal spiritual, keberadaannya dapat mempengaruhi perkembangan tingkat pedestal spiritual. Statusnya sudah jelas, dan alasan mengapa dia melindungi Ling Han adalah karena dia mengambil inisiatif untuk menyarankannya. Kalau tidak, tidak akan ada orang di tingkat pedestal spiritual yang bisa mengundangnya. Namun, ini juga menunjukkan bahwa Yu Wenhei menghargainya. Eksistensi yang begitu kuat menghargai dirinya, yang membuat Yu Wenhong sangat bangga. Dia adalah jenius yang paling menonjol dari tingkat pedestal spiritual, elit termuda dari tingkat dewa asal, dan bahkan walinya adalah elit dari tingkat dewa asal. Dengan demikian, seluruh alam surgawi berada di bawah kendalinya. Siapa yang berani tidak menghormati dia? Orang-orang yang disebut jenius itu sudah bisa dianggap sebagai rumput liar baginya. Apa yang telah lama diremehkan oleh Wen Renjue, yang sama terkenalnya dengan keajaiban kembar. Tapi sekarang, Su Yun berbicara kepada lelaki tua itu, Yu Wenhei, dan mengabaikannya, yang membuatnya sangat tidak senang. Siapa kamu? Anda tahu siapa saya, kan? Saya Yu Wenhong. Jika Anda pernah mendengar nama saya, Anda harus memahami situasi seperti apa yang Anda hadapi, saat ini. Jika Anda ingin hidup, serahkan harta yang baru saja Anda peroleh. Dengan cara ini, aku bisa mengampuni nyawamu, hanya menghancurkan tubuh fisikmu, dan tidak membunuh jiwamu. Yu Wenhong berkata dengan dingin. Huff, Yu Wenhong, kamu cukup mengesankan. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa tingkat pedestal spiritual Anda tidak terkalahkan? Jika kamu begitu kuat, kenapa kamu tidak bertarung dengan majelis dewa abadi? Saya mendengar bahwa beberapa waktu yang lalu, utusan majelis dewa abadi datang ke tingkat pedestal spiritual, dan orang-orang tingkat pedestal spiritual Anda menyajikan teh dan melayani orang lain dengan nyaman. Mengapa saat itu Anda tidak tampil mengesankan? Namun hari ini, menghadapi pihak yang lemah, Anda begitu mengesankan. Mungkinkah orang-orang dari tingkat pedestal spiritual semuanya menindas yang lemah dan takut pada yang kuat? Hu Qing, yang berada di wilayah pedang, tiba-tiba mendengus dan berkata, Hu Qing, apakah menurutmu kamu bisa menjadi sombong hanya karena kamu memiliki lebih banyak orang di wilayah pedang? Di hadapanku, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong. Sebaiknya kamu tidak memprovokasiku, kalau tidak aku akan membuatmu menyesal. Yu Wenhong berkata dengan dingin. Apa? Kamu pikir aku, Hu Qing, takut padamu hanya karena ada elit alam apotheosis yang mengikutimu. Lawan aku jika kamu tidak yakin. Jika kamu punya kemampuan, ayo bertarung satu lawan satu. Siapapun yang takut adalah pengecut. Hu Qing berteriak sekuat tenaga. Mata Yu Wenhong terbakar amarah, dan dia ingin menyerang, tetapi melihat senyuman di wajah Wen Renjue, dia mengatupkan giginya dan menahannya. Kami akan melunasi hutang ini di masa depan. Tujuanku hari ini adalah pedang ini, dan kita akan membicarakan hal lain nanti. Yu Wenhong berkata dengan sungguh-sungguh. Dia tidak ingin membuang waktu dengan sifat keras kepala Hu Qing, jika tidak, itu hanya akan menguntungkan Wen Renjue. Huff! Pengecut! Hu Qing berkata dengan acuh-ta'acuh. Niat membunuh melintas di mata Yu Wenhong, tapi dia tidak mengatakan apapun lagi. Su Yun melirik ke arah Yu Wenhong, lalu menatap lelaki tua itu, dan berkata, bahwa mereka pergi, atau saat kita bertarung nanti, aku khawatir kamu tidak akan bisa melindunginya. Jika itu masalahnya, kerugian di fine pedestal Anda tidak akan sedikit. Kata-kata ini menyebabkan Yu Wenhong dan yang lainnya benar-benar tercengang. Kata-kata yang sombong. Apa maksud Su Yun? Apakah dia pikir dia bisa menjungkir balikkan langit? Tanpa diduga, lelaki tua berjubah abu-abu di samping Yu Wenhong berkata dengan suara rendah, apakah Anda mengancam alas ilahi saya? Pedang ini tidak ditakdirkan untukmu. Jika kamu pergi, kamu tidak perlu menanggung kerugiannya, tetapi jika kamu bersikeras untuk merebut pedang ini, maka alas ilahimu akan menyesalinya. Su Yun berkata dengan acuh-ta'acuh. Dari ancaman Yu Wenhong yang berulang kali, dia tidak lagi memiliki kesan yang baik terhadap alas ilahi, jadi tentu saja tidak perlu bersikap sopan. Kamu harus memikirkan konsekuensi dari melakukan hal itu. Alas ilahi adalah sebuah eksistensi yang bahkan majelis dewa kuno tidak berani memaksakannya. Jika kamu memilih untuk menjadi musuh kami, aku khawatir kamu tidak akan bisa hidup. Dalam damai di masa depan, kata lelaki tua itu dengan suara rendah. Apakah kamu mengancamku? Su Yun mengangkat kepalanya, matanya memancarkan cahaya kejam saat dia menatap lelaki tua itu. Alis lelaki tua itu sedikit bergerak, ekspresinya sangat jelek. Dia ragu-ragu sejenak, tapi memilih untuk tetap diam. Yu Wen Hong tercengang. Dia bertanya dengan suara rendah, Bango tua, apa yang terjadi? Siapa orang itu? Saya tidak tahu siapa orang itu, tetapi ranah kultifasinya seharusnya sudah mencapai alam penyegel dewa. Anda bukan lawannya. Jika dia ingin membunuh Anda, saya khawatir saya tidak akan bisa melindungi Anda. Terlebih lagi, akan sangat sulit bagiku untuk mempertahankannya di sini. Yu Wen He adalah orang yang paling jelas tentang kekuatan penciptaan. Kekuatan ajaib semacam ini adalah sesuatu yang tidak dapat dilawan oleh kekuatan suci biasa. Jika dua ahli alam penyegel dewa benar-benar bertarung, sebagian besar ahli alam asal di sini mungkin akan dikuburkan bersama mereka. Mendengar perkataan Yu Wen He, ekspresi Yu Wen Hong menjadi sangat jelek. Alam penyegel dewa, dia tidak pernah mengira Su Yun akan memiliki metode seperti itu. Pantas saja orang ini berani mengabaikan keberadaannya dan langsung memilih berbicara dengan Yu Wen He. Karena di matanya, orang-orang dari alam asal ini bukanlah ancaman sama sekali. Dia mengertakan gigi, tapi tidak mundur. Sebaliknya, dia berkata dengan suara rendah, Bango Tua, apakah kamu meremehkanku? Saya seorang jenius dari klan Yu Wen. Jika dia ingin membunuhku, itu tidak akan mudah. Terlebih lagi, aku masih memiliki kutukan ilahi yang diberikan oleh ayahku. Bahkan jika dia adalah ahli alam penyegel dewa, dia harus berpikir dua kali sebelum membunuhku. Mendengar itu, Yu Wen He merenung sejenak, lalu mengangguk, jika itu kutukan ilahi, maka aku tidak takut pada orang ini. Namun, menggunakannya di sini akan terlalu sia-sia. Kekuatan pedang ini luar biasa. Menukar kutukan ilahi dengan pedang ini pasti sepadan. Lagi pula, masih banyak harta karun di sekte itu, kan? Kata Yu Wen Hong. Jika bukan karena Yu Wen He mengkhawatirkan kekuatan di balik orang-orang ini, dia pasti sudah membantai Hu Qing, Wen Ren Jue, dan yang lainnya. Namun, jika ahli alam penyegel dewa membunuh orang-orang ini, begitu beritanya bocor, alas ilahi pasti akan menjadi sasaran kritik publik. Jika dia mati saat bertarung dengan Yu Wen Hong, hanya bisa dikatakan bahwa keterampilannya lebih rendah. Tapi sekarang setelah Su Yun muncul, Yu Wen He tahu bahwa dia tidak bisa lagi tinggal diam. Tuan muda, karena Anda sudah memutuskan, maka berhati-hatilah. Yu Wen He berkata dengan suara rendah, lalu melangkah maju, dan gelombang kekuatan penciptaan menekan Su Yun. Yu Wen He telah berada di alam penyegel dewa selama bertahun-tahun, dan kekuatan penciptaannya sangat padat, namun Su Yun baru saja maju, dan kekuatan penciptaannya belum stabil. Hanya saja, di alam ini, yang sebenarnya mereka lawan bukan hanya kekuatan penciptaan, tapi juga teknik dan kemampuan lainnya. Su Yun mendengus, dan melepaskan kekuatan pedangnya. Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Tanah bergetar, Wen Ren Jue, Dilong dan yang lainnya mundur, semuanya menatap Su Yun dengan kaget. Apa yang sedang terjadi? Kenapa dia bisa melepaskan kekuatan yang begitu menakutkan? Kinya sepertinya berbeda dari kita. Terlalu menakutkan, apakah dia mendapatkan semacam harta sihir yang kuat di sana? Dilong berkata dengan kaget. Apapun yang terjadi, kita harus membuatnya tetap di sini hari ini. Wen Ren Jue berkata dengan muram. Orang tua itu telah memutuskan untuk bergerak, maka pertempuran tidak dapat dihindari. Su Yun membutuhkan waktu untuk mendapatkan pedang itu, dan orang-orang ini pasti akan mengganggunya. Hanya dengan memaksa mereka mundur, dia bisa mendapatkan pedang itu dengan tenang. Dia melompat, menggunakan kekuatan penciptaan untuk melompati pedang penghancur surga, dan menekan ke arah lelaki tua itu. Meskipun dia baru saja maju ke alam penyegel dewa, pemahamannya tentang kekuatan jauh melampaui orang tua itu. Su Yun yang sudah lama berlama-lama antara hidup dan mati, sudah memiliki aura kuat yang berbeda dari orang biasa, dan karena aura inilah dia berani menantang keberadaan yang lebih kuat lagi. Terlebih lagi, lelaki tua itu tidak akan membiarkan Su Yun pergi. Yu Wen Hong membuat keputusan, dia hanya bisa bertarung, jika Su Yun tidak bergerak, dan membiarkan lelaki tua berjubah abu-abu itu bergerak, begitu Su Yun dipaksa masuk ke ruang rahasia, itu akan sangat buruk. Oleh karena itu, Su Yun harus mengambil langkah pertama. 1454 Dua kekuatan ciptaan bertabrakan di udara, menyebabkan ruang berguncang dengan hebat, secara samar-samar terdistorsi dan hancur. Seluruh ruangan terkadang dingin dan terkadang panas, terkadang berat dan menyesakan, dan terkadang beriak. Niat pedang yang bersihul sepertinya mengabaikan ruang, menembus kekuatan ciptaan lelaki tua itu dan menyerang ke arah lelaki tua itu. Ekspresi lelaki tua itu sedikit berubah, dia segera melompat mundur, kekuatan penciptaan di tangannya dengan cepat berputar, terkondensasi menjadi kemampuan ilahi, jutaan bintang muncul di udara, membentuk formasi bintang pembunuh yang sangat rumit, formasi bintang yang menakutkan itu seketika. Diaktifkan, jutaan cahaya bintang menerpa Su Yun. Ketika makhluk abadi bertempur, makhluk fana menderita. Ada perbedaan mendasar antara ahli alam dewa tersegel dan keberadaan reruntuhan, dan perbedaan antara kekuatan suci dan kekuatan ciptaan seperti perbedaan antara langit dan bumi. Mereka hanya bisa melihat dari jauh, dan bahkan tidak bisa mendekat, kalau tidak mereka akan mengalami musibah. Pedang pembasmi surga yang ditusupkan ke pintu sepertinya telah merasakan pertarungan antara keduanya. Cahaya bintang jatuh, tapi tidak melukai Su Yun. Kekuatan ciptaan yang menakutkan membentuk penghalang hujan yang menakutkan di depannya, dan itu tidak pecah, tetapi setelah putaran ini, kekuatan ciptaan Su Yun mungkin telah menghabiskan cukup banyak. Sebelumnya, saat dia bertarung melawan Dewa Pedang Pemusnahan Surga, dia menerobos kultifasinya, dan kekuatan ciptaan di tubuhnya diproduksi untuk sementara, jadi kondisinya tidak baik. Menghadapi lelaki tua itu, ia tidak bisa menang hanya dengan mengandalkan auranya, seperti kata pepatah, tabuhan kendang pertama, kendang kedua, dan kendang ketiga. Meski aura Su Yun cukup, hanya bisa satu atau dua, dan jika ini terus berlanjut, dia pasti akan kalah. Membunuh Orang tua berjubah abu-abu itu maju selangkah, melintasi kehampaan, dan langsung mendarat di depan Su Yun, tinjunya membawa kekuatan penghancur langit dan bumi, menghantam Su Yun. Untuk sesaat, langit dan bumi berseru, dan kekuatan langit dan bumi bergejolak. Jika ini bukan tempat para ahli, mereka akan hancur berkeping-keping oleh kekuatan penciptaan yang mengerikan. Seni Pedang Tanpa Batas Su Yun menunjuk dengan jarinya, melepaskan seni pedang, pedang ki itu seperti teratai, berputar ke arah lelaki tua itu, tinju menakutkan lelaki tua itu hancur berkeping-keping bahkan sebelum bisa mengenai, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur. Meski tinjunya hancur, itu bukan masalah besar. Di alam ini, selama tubuhnya tidak vital, dia bisa menggunakan kekuatan penciptaan untuk menciptakannya kembali. Seni Pedang Tanpa Batas Anda adalah penerus nenek moyang pedang. Orang tua itu menatap Su Yun, sedikit keterkejutan melintas di matanya. Kamu tahu nenek moyang tuanku. Su Yun mengerutkan kening. Bagaimana mungkin aku tidak tahu. Bakat alami leluhur pedang sungguh luar biasa, dan dia adalah seorang jenius luar biasa dalam dao pedang. Sayangnya, dia berkomplot melawannya bertahun-tahun yang lalu. Kalau tidak, pada saat ini, bukan tidak mungkin dia mencapai dao dan menjadi dewa. Orang tua berjubah abu-abu itu memandang Su Yun, matanya bersinar dengan cahaya aneh, sayang sekali. Kamu adalah pewaris leluhur pedang, bakatmu tidak kalah sedikitpun dengan leluhur pedang, dan sekarang kamu adalah di alam dewa yang diberikan. Keberadaan seperti Anda telah merusak keseimbangan dunia abadi, pencapaian masa depan Anda tidak terbatas, tetapi hari ini, Anda telah menjadi musuh keluarga Yuan, tidak peduli berapa harga yang harus saya bayar, saya punya untuk membunuhmu di sini, jika tidak di masa depan. Kamu pasti akan menjadi batu sandungan bagi Yuan Hong. Hidup seseorang dipenuhi dengan pasang surut yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana bisa diisi oleh orang lain? Hanya dengan merintis jalan duri dan duri barulah seseorang dapat menjalani kehidupan yang mulia. Jika kalian membuka jalan bagi Yuan Hong, pencapaiannya di masa depan tidak akan tinggi. Su Yun berkata dengan dingin. Orang gila, apakah kamu benar-benar berpikir kamu lebih kuat dariku hanya karena kamu berada di alam dewa yang berkuasa? Aku pasti akan membunuhmu di masa depan. Yuan Hong tidak mampu menahan amarahnya. Orang tua berjubah abu-abu itu mendengus, aura cahaya melintas di tangannya, dan senjata aneh yang panjang dan berkilau dengan bilah melengkung muncul. Dia mengangkat senjata menakutkan itu dan menebas ke arah Su Yun. Dalam kegelapan, Su Yun sebenarnya mendapat ilusi bahwa jiwanya sedang disegel. Orang tua berjubah abu-abu itu tidak lagi menahan diri. Dia ingin membunuh Su Yun. Kalau tidak, akan ada masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Menarik. Beruntung bocah nakal Yuan Hong mempunyai seorang ahli yang mengikutinya, jika tidak kita semua pasti sudah mati di tangan Su Yun hari ini. Kata Wen Renjue sambil berseri-seri. Ekspresi di Long jelek. Dia tidak pernah berpikir bahwa orang yang menemani di King akan begitu menakutkan, bahkan mampu melawan ahli dari keluarga Yuan. Tatapan Huking bahkan lebih bergerah, tapi dia tidak menatap Su Yun, tapi senjata di tangan lelaki tua berjubah abu-abu itu. Hindari pedang dewa. Itu adalah pedang dewa kekosongan. Itu adalah pedang ilahi yang dapat menembus kehampaan dan menekan jiwa. Saya tidak pernah berpikir bahwa harta karun ini benar-benar ada di keluarga Yuan. Huking menggunakan pedang, dan pedang ini adalah pedang kualitas terbaik, jadi dia secara alami bersemangat. Bang 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 bang. Serangkaian ledakan terdengar di kehampaan, dan dengan suara, Wang, Su Yun mengacungkan pedangnya. Ujung pedang dingin pedang bulan ganda membawa kekuatan penciptaan, berbenturan dengan pedang dewa kekosongan, kekuatan pedang dan pedang itu seperti api dan air, berbenturan di udara, menciptakan wilayah kacau. Dinding dan lantai di sekitarnya sudah berlubang, dengan tanda-tanda runtuh. Penguasa tempat ini pastinya adalah dewa tersegel, bagaimana mungkin istananya terbuat dari bahan biasa. Namun istana yang kuat ini tidak dapat menahan pertarungan dari ahli dewa tersegel. Wen Renjue, Dilong, Huking, Xiao Leng, Yao Hong dan Yuan Hong semuanya memandang Su Yun dan lelaki tua itu, tidak ada yang berani bertindak membabi buta tanpa berpikir, sebelum pemenang terungkap, mereka masih harus menunggu dan melihat. Orang tua berjubah abu-abu dapat melihat bahwa Su Yun baru saja memasuki alam dewa tersegel, dan tidak terbiasa dengan penggunaan kekuatan ciptaan. Kekuatan ciptaan di tubuhnya tidak banyak, dan tidak stabil, jadi setiap gerakan yang dia buat sangat garang dan sombong. Bahkan jika dia tidak bisa membunuh Su Yun, dia setidaknya bisa menghabiskan kekuatan ciptaannya. Seperti itu, kematian Su Yun tidak jauh lagi. Tapi, yang membuat lelaki tua berjubah abu-abu itu sedikit terkejut adalah bahwa dari awal sampai akhir, Su Yun tidak menunjukkan rasa takut atau panik. Ekspresinya tenang, matanya menunjukkan kepercayaan diri, kesombongan, ini bukan kesombongan, tapi keyakinan yang aneh. Kepercayaan diri, apakah dia percaya pada pedang di tangannya? Orang tua berjubah abu-abu itu sangat terkejut. Su Yun sebenarnya percaya bahwa dia masih memiliki peluang untuk menang, dia percaya pada pedang di tangannya, percaya pada pedangnya Dao. Aku akan membuatmu menyesali kesombongan dan ketidaktahuanmu. Orang tua berjubah abu-abu berkata dengan suara yang dalam, dia tidak bisa membiarkan Su Yun memadatkan keyakinan ini. Jika tidak, Dao pedangnya sekali lagi akan mengambil langkah maju. Jika itu masalahnya, di jalur masa depan Yuen Hong, akan ada banyak hal yang terjadi. Kemungkinan besar akan menjadi lawan yang kuat. Orang tua berjubah abu-abu itu maju selangkah, pedang dewa kekosongan di tangannya melambai dengan keras, kekuatan ciptaan mengalir keluar dari bilahnya, membentuk diagram lima elemen ilahi yang besar di udara. Kekuatan penciptaan terpecah dan digabungkan kembali, memadat menjadi kekuatan yang lebih menakutkan. Pemahaman orang tua tentang kekuatan ciptaan sudah sangat menakutkan, jejak kekuatan ciptaan apapun yang ia gunakan, dapat mengubah langit dan bumi, menjungkir balikkan bintang. Diagram lima elemen ilahi terbang, menerkam ke arah Su Yun, energi antara lima elemen sangat seimbang, tidak menyatu, memberikan perasaan yang menakjubkan kepada orang-orang. Tapi, Su Yun maju selangkah, dan langsung menghilang. Sangat cepat. Diagram lima elemen ilahi terlewatkan, dan pada detik berikutnya, lelaki tua berjubah abu-abu itu merasakan kekuatan membunuh yang mengerikan. Membunuh. Su Yun mengucapkan sepatah kata pun, pedang bulan kembar langsung turun, aura pedang yang cemerlang melesat keluar, membawa kekuatan mengerikan dari pedang penciptaan, lelaki tua berjubah abu-abu itu sangat terkejut, dia buru-buru menghindar, tapi terlalu lambat, salah satu lengannya langsung dipotong. Mempesona, sungguh menakjubkan. Serangan ini, entah itu kecepatan, kekuatan atau aura, Su Yun telah menangkapnya dengan sangat baik. Ketika seorang penggarap roh menghadapi musuh, bukan berarti alam kultivasi yang tinggi dapat mengalahkan segalanya, kondisi pikiran yang baik dapat digunakan secara maksimal, yang terpenting adalah kondisi pikiran dan pemahaman seseorang terhadap situasi pertempuran. Di bawah tekanan lelaki tua berjubah abu-abu, Su Yun benar-benar mampu melepaskan serangan yang begitu menakjubkan, sungguh menakjubkan. Kecepatan dan serangannya telah mencapai tingkat yang sempurna. Jika bukan karena masih ada kesenjangan kekuatan antara dia dan lelaki tua berjubah abu-abu, lelaki tua berjubah abu-abu itu tidak hanya kehilangan satu lengan, tapi nyawanya. Pria tua berjubah abu-abu itu mengerang, dia mundur dengan eksplosif, sepasang mata kuning redup menatap Su Yun dengan kejam. Kamu memang luar biasa, sepertinya aku tidak akan ragu untuk membunuhmu hari ini. Bisakah kamu benar-benar melakukannya? Su Yun menggelengkan kepalanya, aku harus merepotkanmu untuk benar-benar melakukannya, jika tidak, itu hanya akan menjadi bualan, dan hanya akan membuatku tertawa. Sangat bagus. Orang tua berjubah abu-abu itu benar-benar marah, pada saat itu, dia tidak lagi memiliki keraguan, dia mempertaruhkan segalanya untuk melenyapkan Su Yun. Dia membentuk segel tangan dengan satu tangan, kekuatan penciptaan melesat ke arah Su Yun seperti langit, sungguh megah, tidak ada tempat baginya untuk melarikan diri. Pada saat ini, lelaki tua itu telah mengeluarkan semua kekuatan penciptaan di tubuhnya, hampir memenuhi ruang di depannya, Su Yun tidak punya tempat untuk bersembunyi. Langkah ini, tidak ada tempat untuk melarikan diri. Apakah pemenangnya sudah diputuskan? Mata Xiao Leng bergetar. Pada akhirnya, dia tetap kalah. Meskipun orang ini menakutkan, orang dari keluarga Yu Wen bukanlah orang yang sederhana. Bagaimana dia bisa begitu mudah untuk dihadapi? Kata Yao Hong. He he, orang sembrono ini, apakah dia akhirnya akan mati? Dilong tertawa dingin, kebencian yang dia miliki terhadap Su Yun di dalam hatinya lebih besar daripada orang-orang ini, jika bukan karena Su Yun, di Ming Immortal Manor mereka tidak akan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Wen Ren Jue tertawa, sedangkan Hu Qing, dia sedang menatap pedang dewa kekosongan yang melayang di samping lelaki tua itu. Pendekar pedang menyukai pedang, dan pendekar pedang secara alami menyukai pedang. Bunuh dia. Yu Wen Hong menatap Su Yun dan berteriak dengan dingin. Bunuh aku. Su Yun mengerutkan kening, tapi tidak mundur. Sebaliknya, dia menatap lelaki tua itu dan berkata dengan acuh-ta'acuh, sebaiknya kamu segera mencabut kekuatan penciptaanmu, jika tidak, aku khawatir kamu akan menyesalinya. Orang tua itu terkejut, dan bertanya dengan kaget, apa maksudmu? Namun di detik berikutnya, Su Yun mulai bergerak. Sebuah kekosongan muncul di depannya, dan tangannya langsung terulur ke dalam kehampaan. Orang tua itu terkejut, dia dengan cemas meraih pedang dewa kekosongan dan menebas ke belakang, tapi dia terlalu lambat, Yu Wen Hong, yang berada di belakangnya, segera menghilang, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di samping Su Yun. Menyebarkan. Orang tua itu dengan cemas meraung, kekuatan penciptaan yang mengerikan yang menerkam Su Yun langsung menghilang. Su Yun sebenarnya menggunakan kekuatan mencabut udara untuk menangkap Yu Wen Hong sebagai sandera. Orang tua itu tiba-tiba mengerti, mungkinkah pertarungan gila orang ini dengannya barusan hanyalah sebuah kepura-puran. Sejak awal, dia memperhatikan Yu Wen Hong, yang selalu dia lindungi. Dia harus tahu bahwa tidak ada harapan untuk mengalahkannya, itulah sebabnya dia melakukan ini. Bagaimana mungkin keberadaan alam dewa tersegel bisa menentukan pemenangnya dengan begitu cepat? Su Yun tidak sanggup melanjutkan ini. Sungguh pria muda yang menakutkan, bisa tetap tenang dalam situasi seperti ini, pemikiran yang begitu teliti, sungguh menakutkan. Orang tua itu memfokuskan matanya, niat membunuhnya menjadi semakin berat. 1455 Penangkapan Yu Wen Hong di luar dugaan semua orang, dan sebelum Yu Wen Hong dapat melawan, kekuatan ciptaan yang melonjak menyelimuti dirinya, menyegel semua pembuluh darah dewa dan mata dewa di tubuhnya. Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Biarkan aku pergi, atau alas ilahi akan membuatmu mati tanpa penguburan. Yu Wen Hong meraung. Namun detik berikutnya, salah satu lengannya terpotong. Ah! Yu Wen Hong berteriak, wajahnya pucat. Jika kamu berbicara omong kosong lagi, aku akan mengambil nyawamu, hanya menyisakan jiwamu, kata Su Yun dengan tenang, tanpa sedikitpun emosi dalam kata-katanya. Jika sebelumnya Yu Wen Hong sombong, maka dia mengerti sekarang, dia harus percaya bahwa Su Yun akan melakukan apa yang dia katakan. Dia begitu kejam dan tegas, dia tidak bisa menantang kesabarannya. Apa yang kamu inginkan? Tanya sesepu berjubah abu-abu dengan gugup. Bahwa mereka keluar dari sini, saya jamin Yu Wen Hong tidak terluka, jika Anda mengambil langkah maju lagi, jiwa Yu Wen Hong akan tersebar. Su Yun berkata dengan acuh tak acuh. Ketika lelaki tua itu mendengar ini, dia ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya berbalik dan meneriaki orang-orang ini. Kalian semua, mundur. Yu Wen He, kamu adalah senior dari alas ilahi, kuat, kami mengagumimu, tapi kali ini, kami datang untuk mengambil harta karun itu, kamu ingin kami mundur hanya karena kamu menginginkan kami. Jika ini terungkap, bukankah sekte pedang surgawi kita akan kehilangan muka? Bagaimana kita akan berdiri di alam surgawi di masa depan? Wen Ren Jue mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah. Jika kamu tidak mundur, lalu mati, Yu Wen Hong ada di tangannya, aku harus memastikan Yu Wen Hong tidak terluka, dan untuk itu, aku tidak keberatan membunuhmu. Kata sesepuh dengan dingin, tidak menyisakan ruang untuk berdiskusi. Ekspresi Wen Ren Jue berubah, dan dia mengertakkan gigi, alas ilahi. Sangat baik. Dengan itu, dia memimpin Mu Ziyan dan orang-orang dari sekte pedang surgawi mundur. Wilayah pedang tidak akan memprovokasi dia, dan mundur juga. Luz Imortal Xiao Leng dan Yao Hong tidak akan membangkang, mereka tidak memiliki latar belakang apapun, bagaimana mungkin mereka berani menyinggung Yu Wen He. Yu Wen He tidak terburu-buru untuk pergi, tapi melihat ke arah Su Yun dari jauh, dan berkata dengan sungguh-sungguh, aku sudah melakukan apa yang kamu katakan, apa yang kamu inginkan untuk melepaskan Yu Wen Hong. Jangan cemas. Su Yun berkata dengan acuh tak acuh, lalu mengeluarkan pedang bulan ganda, dan menusuk dengan keras di depan Yu Wen Hong. Pedang menakutkan itu melepaskan pedang biru pucat yang langsung meresap ke dalam tubuh Yu Wen Hong. Pedang ilahi penekan jiwa. Wajah Yu Wen He sedikit berubah. Di depan pedang bulan kembar, Yu Wen Hong seperti patung, tidak bergerak. Hanya matanya yang bisa bergerak, dan dia memandang pedang di depannya dengan ngeri. Dia merasa seluruh tubuhnya terikat oleh belenggu yang tak terlihat. Tuan muda, Anda tidak perlu panik. Dia hanya menggunakan kekuatan ciptaan untuk menggunakan pedang itu untuk mengejutkan jiwa Anda. Itu tidak akan terlalu menyakiti Anda. Yu Wen dia berteriak. Cepat selamatkan aku, Yu Wen Hong raung, hati dan isi perutnya bergetar. Tunggu, aku akan segera menyelamatkanmu. Yu Wen dia berteriak. Sebaiknya kau tetap di sana dengan patuh. Kalau begitu, mungkin Yu Wen Hong masih bisa mempertahankan nyawanya. Su Yun berkata acuh tak acuh, lalu segera berbalik dan berjalan menuju pedang yang berdiri di depan pintu. Melihat itu, Yu Wen He tiba-tiba mengerti, tujuan Su Yun tetaplah pedang itu. Dia menggunakan pedangnya sendiri untuk menekan Yu Wen Hong, dan menggunakan dia sebagai sandera untuk mengancam semua orang. Dengan Yu Wen Hong di tangannya, Yu Wen He tidak berani bertindak gegabuh, bahkan ditahan oleh Su Yun, selama dia bisa menggunakan Yu Wen He, yang lain tidak akan bisa melakukan apapun pada Su Yun. Dia sekarang bisa mengambil pedangnya dengan aman. Su Yun tidak memiliki sedikitpun keraguan. Dengan langkah besar, dia berjalan menuju pedang penghancur surga, seolah-olah dia bisa merasakan tekanan dari tubuh orang tersebut. Tubuh pedang penghancur surga juga mulai bergetar. Rencana Su Yun sebelumnya untuk mengambil pedang adalah dengan menghitung bahwa sisa energi jiwa dewa pedang penghancur surga tidak kuat, dan hubungannya dengan pedang penghancur surga tidak kuat, jadi dia berencana untuk menundukkan pedang itu. Meskipun dia telah bertarung dengan Yu Wen He dan menghabiskan banyak energi, dia percaya bahwa energi itu tidak boleh lebih lemah dari energi dewa pedang penghancur surga saat ini. Pedang penghancur surga melepaskan kekuatan pedangnya, menghalangi pendekatan Su Yun. Pedang menakutkan yang sama mungkin juga menyerang pedang penghancur surga. Kekuatan pedang Heaven Destroyer suat kuat, tapi tidak mampu menghentikan Su Yun sepenuhnya. Sou 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 Pada saat ini, sejumlah besar pedang ki dimuntahkan dari pedang penghancur surga. Pedang ki yang menakutkan ini begitu cepat hingga menghilang tanpa jejak. Ini adalah pedang ki yang digunakan untuk membunuh pembangkit tenaga listrik pengembalian kekosongan. Pedang ki dari pedang penghancur surga berbeda. Kekuatan dan kecepatannya melampaui batas pedang dao. Itu bisa menghancurkan langit dan bumi dan tidak bisa dihentikan. Tapi saat pedang ki mendekat, Su Yun menghilang. Apa? Yu Wen dia terkejut. Kecepatan yang sangat cepat. Bagaimana ini mungkin? Kecepatan ini bahkan melampaui kecepatannya. Bagaimana eksistensi yang baru saja melangkah ke alam dewa yang diberikan bisa memiliki kecepatan seperti itu? Ini sudah melampaui cahaya, dan setara dengan teleportasi. Jika dia hanya mengandalkan kekuatan ciptaan untuk mendukung kecepatan ini, dengan kondisi Su Yun saat ini, mustahil baginya untuk bertahan lama. Tidak. Yu Wen He sepertinya menyadari sesuatu, dan ekspresinya sedikit berubah. Angin. Itulah aura angin. Terlebih lagi, itu bukanlah angin biasa, itu adalah angin ilahi. Angin ilahi yang paling murni. Batasan kekuatan angin. Kekuatan ini seharusnya tidak datang dari Su Yun sendiri, tetapi kekuatan lima elemen dalam kekuatan ciptaan Su Yun beresonansi dengan kekuatan angin ilahi, menyebabkan angin ilahi digunakan untuk keperluannya sendiri. Hal ini membutuhkan pemahaman yang sangat tinggi tentang kekuatan penciptaan. Orang ini baru saja melangkah ke alam dewa yang diberikan, tetapi dia mampu memahami kekuatan ciptaan secara menyeluruh. Dia bisa dikatakan monster. Niat membunuh muncul di hati Yu Wen He. Karena dia melawan orang ini, dia harus melenyapkannya. Jika dia dibiarkan tumbuh, dia mungkin akan menjadi musuh besar alam alas ilahi. Pa! Pada saat ini, suara yang tajam terdengar. Ruang di sekitar pedang penghancur surga terdistorsi, dan kemudian sesosok tubuh melesat keluar dari kehampaan, langsung meraih pedang-pedang penghancur surga, dan tiba-tiba mencabutnya. Di sisi lain orang ini, masih ada mutiara berkilau yang tergenggam erat di tangannya. Pedang penghancur surga terangkat tinggi, dan pedang itu bergetar hebat. Suara tangisan pedang bergema di seluruh istana. Kekuatan pedang itu meledak, menghantam ke segala arah. Wen Ren Jue dan yang lainnya yang mundur merasakan kekuatan pedang yang menakutkan menyerang mereka, dan mereka semua ketakutan. Mereka dengan panik mundur, tidak berani menghadapinya secara langsung. Mereka mengambil pedangnya. Wanita di samping Wen Ren Jue berkata dengan sungguh-sungguh. Kami bukan lawan Yu Wen He. Mari beritahu sekte itu dulu. Kemarahan Wen Ren Jue melonjak ke langit, dan dia berkata dengan suara rendah. Su Yun mengatupkan giginya, dan seluruh kekuatan ciptaan di tubuhnya mengalir di sepanjang lengannya dan dengan kuat melonjak menuju pedang penghancur surga. Berhenti. Dia meraung keras, dan pedang penghancur surga bergetar hebat, seolah-olah itu akan menghancurkan lengannya. Kekuatan pedang melonjak dengan gila-gilaan, dan pedang ki yang kacau merobek bumi dan ruang angkasa. Ah! Yu Wen Hong, yang jiwanya ditekan oleh pedang bulan kembar, mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Dia ketakutan, dan melihat pedang ki menerkam ke arahnya, dia sangat takut hingga kehilangan seluruh kekuatannya. Jika bukan karena jiwanya terguncang, dia pasti sudah jatuh ke tanah. Namun pada saat ini, sesosok tubuh bergegas mendekat dan langsung menjemput Yu Wen Hong. Itu adalah Yu Wen He. Kita tidak bisa membiarkan anak ini mengambil pedang. Cahaya dingin muncul di mata Yu Wen He. Saat dia menyelamatkan Yu Wen Hong, telapak tangannya bergetar, dan pedang dewa kekosongan muncul. Dia melambaikannya pada Su Yun, dan dalam sekejap, bilahnya melepaskan kekuatan kehampaan, secara langsung mengubah ruang di sekitar Su Yun. Su Yun, yang masih bertarung dengan pedang penghancur surga, tertangkap basah, dan langsung terkena pedang tersebut, menyebabkan dia mundur. Jika bukan karena kekuatan kehampaan yang diimbangi oleh pedang ki dari pedang penghancur surga, tubuhnya akan lama terkilir oleh kekuatan kehampaan. Pedang penghancur surga memanfaatkan kesempatan itu dan melepaskan desisan pedang yang menyedihkan. Tiba-tiba benda itu berputar dan menebas ke bawah, langsung menuju kepala Su Yun. Pedang keinginan untuk membunuh. Kirim padaku. Su Yun meraung lagi dan lagi, kedua tangannya memegang pedang, mengabaikan luka di tubuhnya, matanya merah darah, dia mengangkat pedang dan mengayunkannya dengan ganas ke arah Yu Wen He. Pedang penghancur surga perlahan diayunkan olehnya. Dan pada saat pedang itu diayunkan, badai destruktif keluar dari pedang penghancur surga, seperti gelombang besar menyapu ke arah Yu Wen He. Ini buruk. Wajah Yu Wen He sangat jelek, dia segera mengaktifkan harta ajaib dan keduanya melarikan diri jauh, menghindar dalam keadaan yang menyedihkan, tetapi gelombang destruktif sebenarnya mengabaikan segalanya, langsung menghancurkan lebih dari setengah istana, langsung meledak melalui tempat, langit berubah warna, aura destruktif mewarnai tempat itu seperti akhir dunia, kehampaan dipenuhi dengan keputus asaan, ketakutan, dan keraguan, di bawah pedang ini, bahkan bumi tebal di langit pun bisa dihancurkan. Of! Su Yun memuntahkan setegup darah, sedikit ki keberuntungan di tubuhnya mulai berfluktuasi. Pedang penghancur surga masih meronta, tapi dia memegang gagang pedangnya rat-rat, tidak membiarkan pedang itu menyerang lagi. Kekuatan keberuntungan yang mengerikan bertahan di tubuh pedang penghancur surga, mencari jejak yang ditinggalkan oleh dewa pedang penghancur surga. Menemukannya. Tiba-tiba, Su Yun menyadari bahwa ada segel pedang emas di gagang pedang-pedang penghancur surga, bersinar terang. Mati! Saat itu, sebuah suara terdengar di benak Su Yun, dewa pedang penghancur surga telah bergerak. Gumpalan kesadaran selalu memperhatikan pertempuran di luar pintu, dia tahu bahwa jejaknya telah terdeteksi oleh Su Yun, dan segera berkomunikasi dengan pedang penghancur surga, tubuh pedang yang berjuang tiba-tiba meletus dengan kekuatan, dan langsung melepaskan diri. Dari tangan Su Yun, terbang ke udara. Mata Su Yun membeku, dia segera menerkam ke depan dan meraih tubuh pedang itu dengan kedua tangannya. Bodoh! Dewa pedang penghancur surga di dalam ruang rahasia tiba-tiba mencibir, dan segera mengeluarkan perintah kepada pedang penghancur surga, tubuh pedang yang menakutkan itu segera mengeluarkan aura penghancur, jika Su Yun masih tidak melepaskannya, aura penghancur itu tidak hanya akan menghancurkan miliknya. Tangan, itu juga akan meremukkan tubuhnya. Benarkah sebodoh itu? Mata Su Yun menjadi dingin, dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan meraih udara. Jagoan! Pada saat itu, ruang terdistorsi, dan segera setelah itu, sesosok tubuh ditangkap oleh Su Yun. Itu adalah tubuh dewa pedang penghancur surga di dalam ruang rahasia. Tanpa ragu sedikitpun, dia mendorong tubuh dewa pedang penghancur surga ke depan pedang penghancur surga. Apa? Hati dewa pedang penghancur surga melonjak, dia dengan cemas memerintahkan pedang penghancur surga untuk berhenti menyerang. Pedang penghancur surga segera menjadi tenang, dan dalam sepersekian detik, Su Yun tiba-tiba meraih gagang pedang-pedang penghancur surga, dan dengan keras menghantam tubuh dewa pedang penghancur surga. Pu Chi! Pedang tajam itu menembus tubuhnya. Dewa pedang penghancur surga terus mengirimkan perintah kepada pedang penghancur surga, berniat membunuh Su Yun, tapi dia mengabaikan pertahanannya sendiri. Su Yun telah memperhitungkan bahwa dia tidak memiliki banyak kekuatan keberuntungan, itulah sebabnya dia memutuskan untuk menghentikan segala cara untuk mundur dan bertarung sampai mati. Terima kasih telah menonton!